Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja mandi di kolom Anak kucing kecebur sumur Kecebur sumur kakak Yang semangat jawab salam panjang umur Beli kue talam di cipanas Semangat jawab salam hutang jepat lunas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah Ibu, bapak, abang, adik yang saya meriahkan Insya Allah ini muka-muka beda dari syurga Amin Saya doain masuk syurga Amin Biar cepat masuk syurga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jamaah yang dimuliakan Allah Wabila khusus para pecinta program Tawsiah Subuh TV One Yang budiman dimanapun antum berada di seluruh Indonesia Pagi yang cerah ini Kita dikumpulkan oleh Allah Dalam nuansa yang begitu ceria Yang begitu bahagia Yang begitu indah Kenapa kita bilang bahagia? Karena kita akan mengantarkan Calon Tetamu Allah dan Rasulullah Bang Hasan Abdullah Dan Ibu Manna Marlina Yang insya Allah sebentar lagi Akan menaikan ibadah hajinya Ibarat Ada tamu datang ke rumah kita Kita sebagai tuan rumah Kaga ada Tapi Ada tetangganya Yang ajar Buares banget Bu Pak Sambil nunggu Yang punya rumah Ayo ke rumah saya dulu Dikasih Minum Di servis Layaknya tamu sendiri Sudara yang saya muliakan Gak lama Datang tuh Tuhan rumah Ente dimana? Aneh di rumah Tetangga ente nih Yang mana? Ini namanya Kang Andi Ya Allah Bentar deh Aneh kesitu Disiapin semua hamparan Semua makanan Semua minuman Layaknya tamu sendiri Maka saya Yang sebagai tuan rumah Akan memberikan prestis tersendiri Kehormatan tersendiri Kepada Bang Andi Tetangga saya Yang memuliakan tamu saya Apalagi Allah Apalagi Rasulullah Orang-orang Yang akan Melaikan ibadah haji Disebut Diyufur Rahman Tetamu Tetamu Allah Kalau ibu Kalau bapak Memuliakan Tetamu Allah Otomatis Allah pun Akan muliakan kita Amin Amin Ya Rabbah Jangan lupa Kita yang belum sempat Umrah Jangan lupa Kita yang belum sempat Pergi haji Wajib niat Dalam hati Wajib azam Dalam hati Pengen Pergi haji Pengen umrah Kalau ada luang Waktu Luas rizki Dan sebagainya Untuk apa itu terjadi Agar kita Mohon kepada Allah Sebelum Kita Pergi haji Sebelum umrah Umrah kita Gagak sampai Umrah kita Udah Habis Mati kita Meninggal kita Mudah-mudahan Ditulis kita Sebagai seorang Yang sudah haji Dan umrah Amin Jelas semua Jelas semua Bu Bu Masih kuat Anak Soleh Janda Soleh Ada Tolong tunjuk tangan Yang muda Bapak ibu yang saya Muliakan Oh Sebelah kiri Banyak janda Bapak ibu yang saya Muliakan Rasulullah Memberikan gambaran Alhajjul Mabrur Laisalah Jaza Illal Jannah Haji Yang Mabrur Haji Yang Mabrur Tidak ada Balasannya Kecuali Masuk Syordat Yang bilang Siapa Nabi Muhammad Dari siapa Kabar itu Allah Haji yang Mabrur Tidak ada Balasannya Kecuali Syordat Lekapan Enak Betul Tapi Menuju Haji yang Mabrur Harus ada Syaratnya Inilah Pentingnya Kita Wali Antakuna Niyatuhu Khalisatan Niyatnya Harus Lurus Niyatnya Harus Lempang Lillahi Ta'ala Innamal A'malu Bin Niyat Semua Amalan Ibadah Tergantung Niyatnya Niyat Pengen Pagi Haji Nya Ingin Karena Bu RT Pagi Haji Contoh Orang Pagi Haji Semuanya Pagi Haji Sampai Keluarganya Dipagihin Haji Biar Cakep Pake Kopiah Putih Kalau Dari Tampang Disini Banyak Uang Tapi Kau Bermasalah Semua Niyat Sindiran Ancaman Dari Kanjang Nabi Muhammad Ada Orang Sehat Ada Orang Uangnya Banyak Ada Orang Semuanya Kecukupan Dia Bisa Ke Jepang Dia Bisa Ke Amerika Seluruh Dunia Sudah Dijelajahin Tapi Belum Haji Tapi Belum Umrah Boroh Niat Aja Kagak Maka Rasul Ketika Dia Mati Belum Haji Dan Umrah Silahkan Pilih Matinya Dalam Kondisi Nasrani Atau Majusi Allahu Itulah Pentingnya Niat Ibu Bapak Yang Hadir Disini Yang Belum Kecandak Kita Pagi Haji Niat Dalam Hati Bahasa Kitanya Azam Ya Allah Nanti Nanti Kalau Saya Banyak Rizki Keluasan Saya Mampu Pengen Pagi Haji Tujuannya Apa Ketika Mati Belum Pagi Haji Udah Dikover Nih Udah Niat Pagi Haji Aman Alhamdulillah Niat 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 Orang Yang Beriman Lebih Baik Daripada Perbuatannya Subhanallah Niat 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 Lurusin Bekal Buat Kita Juga Kalau Niat Ya Gagak Beres Gak Ada Niat Contoh Begini Contoh Ibu Salah Niat Bapak Salah Niat Mau Solat Johor Pertek Solat Johor Berapa Rokat Kalau Disini Empat Rokaat Sama Bu Sama Bu Satu Saat Ibu Satu Saat Bapak Emang Udah Tahu Ini Solat Johor Begitu Niat Allah Dalam Hati Ya Allah Saya Niat Solat Asar Empat Rokaat Lillahi Ta'ala Udah Masuk Rokaat Pertama Naik Rokaat Kedua Baru Engah Gua Perasaan Niat Asar Lakapan Ini Johor Ah Budu Amat Malekat Juga Tau Sama Sama Empat Gak Jadi Tidak Sah Jelas Itu yang Solat Bagaimana Rangkaian Ibadah Seterusnya Niatnya Tergantung Kepada Kita Masing-masing Saya Pernah Bimbing Satu Jumaah Sekian Hari Kita Ajak Tawaf Dia Nanya Ustaz Kaabahnya Yang Mana Sih Buatannya Matanya Picek Kali Kaabahnya Yang Mana Tujuh Kali Muter Berapa Kali Kita Lakukan Kaabahnya Yang Mana Berarti Something Wrong Ada Yang Salah Saya Ajak Ngomong Amma Anaknya Amalia Kan Gak Boleh Janda Kebetulan Biasa Saja Kalau Saya Mah Ya Kan Bemana Tadi Saya Lupa Oh Janda Saja Bu Bu Rupanya Singkat Cerita Lama Kita Punya Obrolan Ketahuan Itu ibu yang pergi haji di kampungnya rentenir Bank keliling Suka minjimin uang Kama yakumun laziyata habbatuhu syaitonu minal mas Quran bilang Orang yang suka makan uang riba Praktek riba Semua ini riba dan riba Apa kata Allah di dalam Al-Quran Mirip orang yang sedang kesurupan Pernah lihat orang kesurupan Orang yang sedang kesurupan Sama sekelilingnya dia kagak kenal Perbuatan dia kagak paham Gila lebih gila daripada orang gila Kesurupan Tapi kesurupannya Orang yang makan uang riba Dia sadar tapi seperti kesurupan Sampai Kaabah Sebegitu besarnya gak kelihatan Kesannya Kaabah ogah Najis dilihat orang yang suka Makan uang riba Yang lebih dahsyat lagi bu Yang lebih dahsyat lagi Ah Ustaz pokoknya mau pulang Mau pulang buru-buru Ketemu makam Nabi Muhammad Dia ogah Seluruh orang merindukan di depan Rasulullah Tapi dia ogah Kenapa? Bawaannya Embryo syaitan Masuk ke dalam tubuhnya Uang riba Syaitan masuk ke tubuh manusia Sealiran darah Kan kita belajar biologi Darah itu tercipta Dari sari pati makanan Minuman Lah kalau beri makan ya uang haram Beli minumnya uang riba Maka yang masuk adalah Embryo syaitan Dekat kepada Nabi Muhammad Panas Boleh jadi pengen Jepat-jepat pulang Eh sedihnya Pak Kata jemaah kita Udah sampai rumah Ibunya meluk Ibunya didorong Siapa lu? Sok kenal Ibunya sendiri Dia kagak tau Ini jelas Kalau sampai saya bohong Sambar geledek Barang-barang Ibrah bagi kita Tuh Ya kan Lurusin niatnya InsyaAllah Barakah Bapak ibu yang saya muliakan Mudah-mudahan ada manfaatnya Saya mohon maaf Lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi